selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati detail minor lah jadi ditolak QC dan akhirnya mereka jual so, let's check wow, keren banget jadi ini namanya ini ini namanya The 10 Nike Air Max 90 kolaborasinya dengan Off-White ukurannya ini sepatunya gak begini ya ini sepatu kanan ini sepatu kiri oh, ada ini masih ada ini ini ganjel sepatunya kita cek kalau yang kemarin Air Jordan aku udah sempat pake ini belum Jordan cuy ini belum aku sempat pake sama sekali grass jadi ini bersih menurut kondisi dari toko ini detail sepatu kiri dan sepatu kanannya kayak gini ini kalau kamu mau liat detail sepatunya ini nih coba, kasih komen ya aku sempat liat di Youtube yang lain bagus juga sih persis loh memang Ori katanya tapi reject cuma tag ini yang katanya gak tapi tag no problem lah yang penting kualitas sepatu dipake lari enak dipake jalan enak dan detailnya bagus karena harganya sangat ekonomis nih disini nih tolong kalau ada kalau yang kamu ahli sepatu tolong kamu kasih tau aku nih koli keren nih detail berdetailnya ya nanti kita bakal buka satu-satu nih ini bawahnya kayak gini oke kita cek satu persatu ya itu kita cek dulu sebelah kiri nih ini detail sepatu sebelah kirinya jahitannya rapi kok nih wih gila ganteng banget nih sepatu karena memang katanya Ori nih cuma ada detail minor nih contoh detailnya nih kayak gini jahitannya lem-lemanya yang agak kurang kayak gini itu katanya udah gak lost cue sih katanya sini nih jelas banget kan detailnya aku kasih nih nih kita lihat ini bawahnya kayak gini yang sepatu sebelah kiri bah memang ya jadi kalau kamu beli sepatu yang brand mahal itu karena QC mereka ketat juga nih ini sepatu bagian depannya kayak gini kamu coba cekin deh yang ahli sepatu kualitasnya ini hari beneran gak aku kepo soalnya karena selisihnya jauh banget harganya tapi bisa jadi juga harganya jauh kenapa karena sebenernya kalau barang gak lost cue sih itu kebuang kan ini kayak gini talinya talinya pun detail jadi gara-gara lem-lem yang kurang gak lost cue sih aduh gila sih bisnis tuh memang resikonya gitu ya ini sepatu kiri mantep ya ini every detail matters kan karena itu aku bakal liatin sedetail mungkin ke kamu nih yang paling harus detail nih tulisan-tulisannya coba di cek komen dong kalau yang tau sneakers nih bagian atas tali-talinya seperti ini ini aku cek ya ini coba-coba coba-coba ayo bantu aku cek nih kayak gini dalamnya nih ada logo off-white juga di dalam nih ini detailnya ini di dalamnya juga high quality karena memang kalau menurut aku aku berani beli aku gak aku sangat tidak suggest kamu beli barang fake ya mending kalau mau beli ori reject masih mending lah beda-beda kalau fake ini mungkin kurang rapi juga ya gila sih quality QC-nya keren banget ini produk-produk ukurannya tagline nah udah sebelah kiri sekarang ke sebelah kanan kalau di sebelah kanan ada tagnya yang kayak begini tagnya kayak begini ini tagnya bener gak tagnya memang kayak gini kalau aku dilihat di youtube agak ada yang beda sih kalau aku pegang ini tagnya agak kasar tapi kualitas belahnya bagus tapi agak kasar apa memang temanya kasar gini ya ini tagnya coba dilihat terus detail sepatunya nih kalau ini coretannya itu mereka ada di sebelah dalem nih coretan ini kan kiri ini kan kanan jadi coretan mereka ini ada di sebelah dalem ini coretanya ada di sebelah dalem coretanya ada di sebelah dalem coretanya ini kan coretanya ini ada tulisan of white-nya sebelah dalem kalau talinya semua ada tulisan shoelaces semua yang bonusannya itu gak ada tulisannya bonus kalau yang sebelah luar mereka sepatunya Nike polos gini oke kita cek ya sebelah luarnya dulu ini ada kayak label oranya gitu nih nih kita lihat every detail matters ya kita bener-bener lihat detail dari sepatu ini ini jahitannya kayak begini ayo coba nilai nih para sneaker set sneaker set ahli-ahli sepatu yang degang sepatu coba kamu nilai merah biasa wih keren ini bawahnya kayak begini ini aku sudah super slow dan bener-bener biar kalian bisa nilai nih kualitas sepatunya nih coba cek beli ntar kalau memang ini bagus ada yang mujastip boleh lah ya aku bantuin tokonya soalnya cuma ada di Surabaya dan Jakarta katanya katanya sih tapi aku gak tau yang aku tau di Surabaya aku justipin boleh lah ngurah hangkosnya ntar kontak aja ke email atau DM nih ini detail-detailnya ini detailnya soalnya ini jahitannya kayak gini nih kayak gini nih coba lihat detail per detail kamu ukuran berapa aku justipin kalau aku pokoknya enak kalau kamu ukurannya sama kayak aku buat temen-temen yang mau enak nih soalnya kayak begini ini tulis line of white-nya detail jahitannya ini loh keren banget motifnya ini 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 agak kurang rapi nih mungkin gini-giniannya ya gini-giniannya kali ya ini gak dibilang kurang reject itu ini belakangnya kayak begini belakangnya dan ini dalamnya detail dalamnya kayak begini ini ada label disini ini ada logo off-white-nya disini the 10 ini ada the 10 juga jadi kayak gini deh sepatunya menurut kamu gimana nih coba-coba coba-coba kamu menilai nih detailnya ya aku liatin sekali lagi nih bagian dalam nih kalau dari atas nih eh yang dari Nike-nya sebelah kiri kanannya gak ada nih kalau dari belakang nih ya kalau dari belakang gini kalau dari belakang kalau dari samping gini kalau dari sampingnya bagian sisi luarnya coba-coba aku mau liat para ahli sneaker ini beneran gak ahli ya ini coba cek ini tampak atas yuk 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 kasih penilaan kamu di bawah ya semoga detailing ini bantu kamu tapi overall kalau menurut aku ya memang ori tapi reject ini karena ada beberapa minusnya jahitan gak rapi lem-leman gak rapi itu ada aku liat tadi tapi secara kualitas aku pegang barang aslinya kepan hari juga kayak gini dan di youtube aku liat aku samain persis cuy so gimana menurut kamu kasih penilaannya ya kasih penilaannya ya